Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel youtube saya Putra gasmi Oke teman-teman tadi saya udah berhasil nge-rescue seekor ular keton retikulatus ya teman-teman ya ada di video di bawah linknya juga ada di bawah cuman sebelum saya pulang saya diminta sama Bang Basri untuk nyariin lagi nih kita bakal sweeping sekitar rumah karena takut ada ular katanya atau ada hewan-hewan reptil lainnya dari mana Bang mau di apain dari sana belakang karena itu tengok itu karena udah lama ini ditinggal kemarin pulang Jakarta dah kosong lama kadang ada penghuni lainnya Oke siap yuk kita langsung ke belakang aja Oke teman-teman kita mulai cari nih tempatnya udah lama ditinggal karena kemarin Bang Basri selaku pemilik rumahnya itu ke Jakarta pulang ke Jakarta kurang lebih tiga bulan kosong tiga bulan kosong iya jadi rumahnya udah dangker udah lama tak berpenghuni kita berada penghuni lainnya selain kita cari-cari belakang omong ya 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 jadi di samping kadang ada juga apalagi ini habis hujan Bang ya bisa dia cari kesangatan ya kadang takutnya nanti masuk rumah banyak banget tumpukan kayu disini karena ini sudah renovasi teman-teman ya ini lagi dibangun ya jadi ini tumpukannya banyak disini kita coba kursi dulu biasanya eh tempat-tempat tumpukan seperti ini ini yang menjadi tempat favoritnya hewan reptil yang biasanya ada kumpet di bawah papan atau kumpulkan lainnya gitu ini kumpulkan nampaknya gerakannya macam jenetang jenetang mematikan juga yang kumpulkan yang kumpulkan oke teman-teman ini saya timpahin dulu ini juga merupakan hewan reptil ini reptil oke saya coba pegang oke saya coba amalkan dulu ini teman-teman wah kita geser dulu kalau jengking ini merupakan hewan yang biasanya paling sering masuk ke dalam rumah nih apalagi kalau misalnya habis hujan tuh sering banget nih lihatannya bunting sih ini teman-teman lihat iya tuh lihatannya bunting tuh ini gede banget apanya biasanya kalau jengking ini kalau misalnya sesudah ngelahirin itu anakannya tuh bakal disini nih di atas-atas apanya di atas punggung indukannya nah ini kita lihat kelihatan banget nih bunting gede ya ini teman-teman jangan pernah meniru adegan ini ketika saya nunjuk begini karena takut tuh ada apa ya ada bisanya tuh jarum bisanya di dekat ujung ekor tuh ada jarum bisanya runcing banget teman-teman jadi buat teman-teman kalau ketemu hewan ini jangan pernah dipegang atau diapain diusir aja udah oke saya coba amanin dan pegang dia dulu up dia wow wow naik 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 oke teman-teman ini wah dia atuh naik oke teman-teman ini kalajengking ya jangan pernah meniru adegan ini teman-teman ya kalajengking atau yang biasa sering disebut heterometrus pinifer merupakan hewan berkaki delapan teman-teman dia punya delapan kaki dan dua capit untuk menangkap langsanya ya di depannya tuh nah itu dia biasanya gigit bukan gigit ya nyapit gitu nyapit langsanya setelah dicapit itu langsung dia menyuntikin itu tuh eh bisanya ya ini hewan ini juga hewan berbisa kenapa saya bisa melakukan seperti ini yang pertama saya tidak menyakiti hewan ini wow keren banget teman-teman oke ini kayaknya kita lepasin disana aja karena ini kayaknya lagi bunting sih kalau dia sempat berkembang biak disini bakal bahaya nih tempatnya juga banyak banyak deket tumpuk-tumpukan sampah dan bisa jadi tempat dia untuk bertahan hidup oke yuk kita bawa kesana aja yuk ah sendal saya mana tadi oke teman-teman kayaknya dia lebih aman disini ya saya lepasin disini aja dah eh turun wih jatuh dia oke kita lah kita lah tuh teman-teman dia apa ya teman-teman ya mulai terancam lihat nih capitnya kita coba gangguin ya capitnya bakal nyapit ntar nih tuh dia bakal nyapit tapi nih dia tau kayaknya tuh ini gak mau nyapit nih tuh coba pake tangan pake tangan ya oke cuman saya pegang ininya dulu guys gak mau teman-teman tuh oke saya coba gigitin tangan hei 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 coba gigitin tangan ya ha saya coba capitin ke tangan ini bodoh eh tunggu saya ragu oke 1 2 3 ah dia nyapit wow ayo tuh teman-teman dia nyapit wow lihat ya aduh dicubit aduh 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 dicubit beneran aduh sakit bener wow gila ini aw aw oke aduh bener-bener dicabit oke teman-teman aduh ini biasanya aduh ini saya gerakin teman-teman malah makin kuat teman-teman ya aw oke yang satu dilepasin sama dia yang satunya gak dilepasin oke hei 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 udah lepasin hei udah udah aduh sakit banget aduh sumpah ini sakit banget uh oke udah lepasin uh oke kita lepasin ininya udah oke lihat teman-teman uh bekas capitannya tuh lihatin gak di kamera tuh oke oke teman-teman bekas gigitannya tuh bukan gigitan ya capitannya tuh ini dicapit nih aduh gila sampai bopeng begini sakit biasanya teman-teman ya kalau kalajengking ini nah itu kalau kalajengking ini kalau udah nyapit biasanya dia langsung eee nyuntikin bisanya itu teman-teman wah sedap sangar oke kita biarin dia lecetari sekian video dari saya salam darah dingin oke oke oke